Nah ini lor, ini saya akan masuk ke Candi Pamotan yang berada di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini ada papan namanya Candi Pamotan, cuma ini sudah neyeng atau sudah berkarat begitu. Nah ini, papannya ini sudah neyeng, sudah lama ini soalnya. Dan di sini ada bunga yang kotak-kotak ini berbentuknya, dan juga ada pagar besi. Jadi ini sebuah candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit zaman dahulu, yang ditemukan sekitar tahun 1977. Ini tenggelam ini candinya. Nah ini undaknya atau tangganya. Kalau tangganya ini batannya itu kecil-kecil, karena ini bata baru. Kalau yang asli itu yang candi ini, batannya yang sangat besar-besar itu. Jadi tempatnya ini berada di tengah-tengah desa. Dan tanahnya dulu itu milik warga. Cuma sekarang sudah dibeli oleh Purbakala. Jadi ini tenggelam ya. Dan di atas itu ada sebuah batu pipisan itu. Cuma sekarang sudah menjadi terpotong-potong. Jadi seperti ini candinya. Yang berada di tengah desa itu. Coba ini saya mendekat. Cuma ini sepertinya lunyu ini. Nah ini saya mendekat dikit. Kalau kotaannya ini sekitar itu 5 meter. Kali 4 meter. Kira-kira segitu. Kalau ketinggiannya sekitar ya 3 meteran. Kalau terlihat dari atas. Kalau sampai bawah ini tidak kelihatan. Entah berapa meter kedalamannya. Ini kondisinya sangat panas sekali. Nah seperti ini. Ini saya mumet. Tapi mungkin ini di dalamnya masih dalam ini. Soalnya kan ada airnya begitu. Atasnya itu sudah terpotong-potong itu. Jadi ini ya peninggalan leluhur kita zaman dahulu. Kita lewat sini. Ini khawatirnya itu kecantol. Nah ini dekat dengan pawon. Oh ini ada lawangnya ya. Lorongnya. Oh iya. Oh iya. Ada guwo. Atau lorong apa itu. Atau ada. Ada sebuah lorong. Mungkin di dalamnya ada ruangan. Iya ada ruangan mungkin. Ada ruangan di dalamnya. Ini kira-kira kedalamannya berapa masih mas? Kurang-kurang tahu ya kedalamnya. Mungkin masih dalam itu masih ada lagi. Ada mungkin sekitar 1 meteran ada ya. Mungkin ada. Dan diberikan sebagai sanggar pamujan. Atau tempat berdoa. Tempat berdoa. Tempat berdoa itu agama Hindu zaman dahulu ya. Tidak. Itu lorong ya. Jadi ini diperkirakan itu dalamnya masih ada. Karena dulunya kan terpendam ini. Jadi dulu itu bentuknya itu berdunduk begitu. Berdunduk eh mencari arca tiba-tiba menemukan candi. Jadi awalnya dulu itu mencari arca. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikumussalam. Bu saya abadet. Tanya ini candi ini peninggalan kira apa Bu? Namanya candi pamutan itu ya. Candi pamutan. Nah ini kira-kira untuk sejarahnya seperti apa Bu? Duri itu kan gundukan tanah. Sebelum menemukan candi pamutan itu menemukan arca duluan. Tahun 74 menemukan arca. Terus tahun 76 itu arca-nya itu dibawa orang Surabaya. Dibanti uang 80 ribu rupiah sejak tahun 76. Terus perginya itu. Konaan mbak Isaya itu anu giri wah kok. Saya yang beli itu giri arca itu mbak. Coba bongkar undukan tanah itu tadi. Terus dibongkar. Mencari arca maunya. Terus tidak menemukan arca. Menemukan candi pamutan. Tahun 1977. Terus menemukan candi pamutan. Ini dinamakan candi pamutan apa? Ini berada di desa pamutan dulu? Iya kan dulu tidak ada. Terus letak di pamutan. Jadi namanya candi pamutan. Menurut bagi BCB ini, candi ini diperguna, diperuntukkan itu apa? Katanya BCB itu pemujaan. Pemujaan Hindu ya? Iya, pemujaan Hindu ya? Indu. Mohon maaf dengan ibu siapa? Ibu Lili, umi lastri. Jubel candi pamutan bu ya? Iya. Berarti ini kalau tanahnya berada di pekarangan ibu pada waktu bulu itu bu ya? Iya. Terus sudah diganti sama purbakala. Kapan bu dilindungi sama purbakala? Tahun berapa itu? Pertama kali pihak purbakala ke sini? 8-6 anu ibu. Ditemukan tahun? Ditemukan tahun 1997. 8-6 itu sudah dibeli sama purbakala. 8-2 itu saya sudah merawat dan dipanggungkan. Berarti setelah ditemukan itu sekitar 8 tahun, 9 tahunan ya ibu ya? Baru di? 8-7 terus di 8-6. 8-2 saya disuruh merawat dan dipanggungkan. 8-6 itu dibeli sama purbakala. Jadi tanah ini sudah milik? Milik purbakala. BPCB ya purbakala itu ya? Sudah. Ya terima kasih ibu ya. Mohon izin, mohon sopan ke nantinya, ibu ya. Iya. Gila. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!